Halo semuanya, selamat datang kembali di youtube channel falda mr di video kali ini aku bakalan buat video DIY Room Dekor lagi yang ke-15 karena beberapa atau kebanyakan dari kalian nanyain aku buat DIY lagi jadi ya aku usahain buat kalian bikin videonya so buat kalian yang penasaran jangan lupa kalian like video ini subscribe dan aktifin loncengnya juga dan share ke semua sosial media kalian yang punya dan let's go to save video DIY yang pertama disini aku bakalan berbantal dan disini aku juga punya kain terdipanjang gitu dan kain ukuran 30 kali 30 di sini kain panjang yang tadi aku bakalan jahit dan aku bikin venda lipat-lipat gitu so ya jadi jahitnya harus hati-hati ya dan harus seliti karena disiap jarak itu bakalan dilipat seperti pada video ini nah hasilnya bakalan seperti ini ini adalah rendah lipat-lipat yang dari kain panjang tadi aku bikin dua gitu kemudian dengan menggunakan kain ukuran 30 kali 30 cm aku bakalan taruh di bagian pinggir kain dan aku bakalan tumpu dengan kain yang satunya jadi untuk menjahitnya ini aku bakalan jahit di bagian yang ada rendahnya jadi aku kasih dua rendah di bagian sisi sisinya sering berhadapan gitu jadi lakukan hal seperti itu yang udah aku tunjukin tadi kemudian aku bakalan jahit semua bagian sisinya dan aku sisakan sedikit lubang gitu di bagian pikir dan sekarang aku bakalan balik kainnya dan ya hasilnya bakalan seperti ini kemudian aku bakalan masukin busa bantal gitu yeay udah selesai deh jadi aku punya koleksi bantal lagi oke yang kedua aku bakalan menggunakan kertas indangan dan disini aku ada kain perca gitu warna pink dusting gitu kemudian aku bakalan tempelin di bagian bawah kertas udangan tadi dengan menggunakan tembak dan di bagian sisi pinggirnya aku bakalan lipat sedikit dan aku bakalan lem dan tarik ke atas di bagian bawah tadi dan aku bakalan tambahin rendah kain lipat tadi di bagian atas kain di bagian atasnya aku tempelin menggunakan lem tembak dengan manik-manik warna pink aku bakalan tempelin di bagian atas kain biar kelihatan lebih rapi dan lebih sius gitu yeay udah jadi deh sekarang aku bakalan gantungin di bagian grid di atas meja rias aku dan ini bisa aku jadikan sebagai tempat sisir tempat makeup tool atau makeup makeup aku lainnya biar di kelihatan lebih rapi kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Laura lantai lanjut untuk DIY yang terakhir aku disini mempunyai kotak atau box aberang gitu aku dapat dari teman aku jadi aku minta gitu deh dan disini aku bakalan gunain tutupnya disini karena ada yang terbuat dari Mika jadi kelihatan lebih lucu juga aku taruh di bagian atas kasur aku dan ya harusnya bekas seperti ini deh nah untuk bagian wadahnya aku bakalan taruh di dinding aku dan kemudian aku bakalan taruh beberapa hiasan-hiasan gitu seperti botol parfum terus hiasan-hiasan lainnya seperti putek atau lainnya yang lucu-lucu gitu sih dan aku bakalan gantungin juga bulu-bulu gantungan bulu-bulu gitu yang aku taruh yang di bagian bawah dan aku bakalan dan tampilin foto aku juga selamat menikmati nah itu dia video DIY nya so ya semoga kalian suka dan termotivasi dan terinspirasi buat DIY dan see you in next video bye 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 selamat menikmati